Bertempat di Atrium Keprimol, Batam, PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Reni Yusneli membuka Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau di lantai 1 Keprimol. Event teknologi tepat guna ini diikuti sekitar 30 peserta terbaik dari ratusan peserta yang mengirimkan hasil karyanya. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Reni Yusneli menjelaskan, berharap jumlah peserta yang ikut dalam Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna ini di setiap tahunnya makin bertambah. Adanya event ini diharapkan dapat mendorong kreativitas masyarakat Kepri. Tepat guna ini merupakan salah satu faktor berdorong, berubahan baik di bidang ekonomi maupun sosial biaya. Kemudian kewampatan teknologi ini secara ultimal oleh masyarakat tentunya dapat meningkatkan efisiensi. Kita berharap sangat berguna bagi masyarakat, kemudian juga kita berharapkan kapasitas produksinya dapat lebih meningkat dan memberikan manfaat serta nilai tambah pada ekonomi kita dan juga kepada masyarakat kita. Jadi kegiatan jenis disimbulnya sangat bermanfaat bagi masyarakat kita berkaitan dengan inovasi. Juga bagi anak-anak sekolah, tetap para maja yang ikut, mahasiswa juga yang ikut, untuk melakukan inovasi terhadap berbagai hal dalam bidang kehidupan masyarakat kita. Sehingga kehidupan masyarakat kita menjadi lebih mudah. Lebih mudah, praktis, dan bermanfaat. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau, Bura Limar mengungkapkan, tujuan dari kegiatan lomba teknologi tepat guna sendiri adalah sebagai pecepatan ahli teknologi kepada masyarakat dan dalam rangka mengembangkan kreativitas masyarakat. Selain itu, mulai 2017, Pemprov Kepri akan menganggarkan dana guna membantu para inovator asli Kepri dalam mendapatkan hak patent penemuannya ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menganggarkan, melancarkan anggaran, mudah-mudahan disetujui nanti anggaran kita. Kita fasilitasi yang masyarakat, inventor yang kurang mampu nanti, termasuk anak sekolah, kita coba fasilitasi ke Kementerian Hukum untuk mengurus hak patentnya. Prosedurnya kita akan penuhi, kita akan fasilitasi. Mudah-mudahan nanti yang punya hak patent nanti kan tidak merasa nanti produknya diambil. Diambil nanti, kan sayang, diambil orang luar aja, sayang kan, diambil perwisi lain. Jadi kita coba lah menjaga ini. Itu kita harapkan kita kepada BPMD Keputang Kota juga marah gitu. Dari 10 peserta ini, 3 pemenang utama akan dikirimkan mewakili Kepulauan Riau, guna mengikuti event teknologi tepat guna tingkat nasional yang diadakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, November mendatang. Muhammad Zani kelas 7 menginformasikan. Nusa Tenggara Barat, berikutnya itu sudah kec령 selamat menikmati